Ex-striker Persib Bandung, Rudiana, kecewa berat dengan sikap manajemen Persis Solo. Berstatus sebagai top scorer Laskar Sam bernyawa di Pentas Liga 2 2017, pemain 24 tahun itu justru tak dipertahankan sebagai bagian tim untuk kompetisi musim depan. Lebih kesalnya lagi, pengumuman tersebut tidak dilakukan melalui surat tertulis melainkan lewat pesan WhatsApp, wah, dari salah satu pengurus Persis. Hal tersebut memicu reaksi keras striker yang pada musim 2017 mencetak tujuh gol itu. Cara seperti ini menjadi pengalaman untuk saya, dengan mengumumkan hanya melalui WhatsApp. Saya contohkan di Persib dulu, semua pemain dikumpulkan semua baru diberi informasi, kata Rudiana. Pemain yang dijuluki Rudy Goal oleh supporter itu juga kecewa dengan sikap lin-plan manajemen Persis terhadap dirinya. Pekan lalu, Rudiana mengklaim sudah diberitahu manajemen jika ia menjadi salah satu pemain yang dipertahankan. Keputusan itu membuat pemain bernomor punggung 29 di Persis itu menolak pinangan sejumlah klub, termasuk dari kontestan Liga 1. Sejak awal saya memang memprioritaskan Persis untuk musim depan. Makanya saat diberitahu jika dipertahankan, saya tidak melanjutkan proses seleksi di tim Liga 1. Ya, sekarang tentu kecewa dengan keputusan ini, ujarnya. Kini Rudiana memilih fokus untuk mencari klub lain. Sebelumnya, di media sosial, Bobo Toh Persib ramai menyuarakan komentar agar manajemen memulangkan Rudiana. Rudiana memang produk binaan Persib dan masuk tim senior sejak 2014. Hanya, jarang mendapat kesempatan tampil membuatnya hengkang dari tim kota kembang itu. Saya sebenarnya sudah nyaman di Persis. Namun mau bagaimana lagi, sudah ada keputusan dari manajemen kalau saya tidak dipertahankan, ucapnya. Ex-Striker Persib Bandung